Disini bilang tidak terencana, Rasman tuh marahin polisi, ngomong di media kok ngaur, jangan marah bapak itu yang dimarah-marahin. Rasman, anda kan praktisi hukum, paham hukum kan, boleh gak meminta kepengakuan dengan cara penyiksaan? Ya, tujuh orang ini ternyata katanya salah tangkap menurut keterangan budi, sesuai dengan apa yang didengarkan dari curhatan-curhatan tujuh orang ini, ya. Terus tulang punggung keluarga, gak ada waktu untuk main-main. Terus apa yang mau melakukan tindakan orang-orang seperti itu? Walaupun saya udah berisi, Sabtang marah ketiga itu jelas bunyinya, mas. Kami kesatrian saya yang bertakwa pada Tuhan Maesha, yang membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Nah, disini saya lihat, tidak ada kebenaran, tidak ada kejujuran, tidak ada keadilan. Makanya saya merasa terpanggil sebagai mantan TNI, saya merasa terpanggil untuk menjadi pengacaranya. Ini tebak apanya? Balanya. Tapi kosong. Pakai peluru karet. Tidak kena. Apa yang kena? Ba. Oke, Sobat Netizen, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan melihat seperti apa reaksi netizen terhadap pengacara Rasman Nasution. Dan juga tentunya ada pengacara yang angkat bicara mengenai pengakuan mantan narapidana. Yang menduga jika ke-6 tersangka narapidana saat ini dalam kasus Spina, itu mereka diduga adalah salah tangkap. Nah, sekarang lebih fokus lagi kepada Pegi Setiawan, dan juga kepada narapidana yang diduga salah tangkap ini, daripada mencari pelaku yang sebenarnya. Oke, untuk yang pertama kita lihat dulu disini ada netizen yang mengomentari Rasman Arief Nasution. Yang membuktikan, nanti juga akan terbuktikan. Dan kalau polisi yang salah, silakan tindak polisinya. Dan kalau ternyata Pegi dan orang lain terlibat, sudah proses secara hukum. Clear. Serib gaji bapak, serib gaji siapa ada sama bapak. Jangan marah-marah. Marahin tuh polisi. Berani nggak suruh bapaknya Eki di wawancara? Kalian harus dengar ini. Berhasil menangkap satu orang. Terduga tersangka. Gue mau nanya, malu nggak kalian polisi TikTok lihat kombes kalian ngomong terduga tersangka? Sejak kapan ada istilah terduga tersangka dalam hukum? Belajar hukum di mana, Pak? Tersangka, terdakwa, terpidana, atau mungkin saksi gitu. Masa gue wajarin sih? Kalian harus dengar ini. Pak, mereka tidak bercanakan. Jadi, Pak, mereka kalau polisi mampu. Pak, polisi ini bilang, tidak terencana. Hakim bilang terencana dan terkonsep. Itu tertulis di berita tahun 2016 oleh Liputan 6. Pak, polisi ini bilang, tidak terencana. Rasman, tuh, marahin polisi. Ngomong di media kok ngaur. Jangan marah bapak. Itu yang dimarah-marahin. Rasman, Anda kan praktisi hukum. Paham hukum, kan? Boleh nggak meminta kepengakuan dengan cara penyiksaan? Jawab, tuh. Jadi, gimana netizen mau percaya? Kalau bapaknya Eki aja nggak mau diwawancarai. Polisi 2 tadi aja blunder. Jadi, rakyat harus percaya sama siapa? Pak, Pak Polri. Tolong jawab. Teman mungkin sudah menonton ya. Video yang ini. Jadi, saya tidak putar lagi. Jadi, di sini, mantan rapidana ini tahu ya. Siapa aja orang-orang yang sekarang ditahan dalam kasus Vina. Dan diduga mereka ini memang tidak bersalah. Nah, dalam menanggapi hal ini, ada pengacara Pirdaus Eobo yang angkat bicara. Gila, 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 gila. Ada lagi saksi budi kawan satu sel dengan tujuh terpidana kasus Vina dan Eki. Ini kalau benar terjadi peristiwa hukum ini, Ini negara udah gila, udah koplak, udah kacau. Udah kacau, negara udah nggak beres. Orang nggak bersalah dituduh dan diponis. Masya Allah. Ya. Tujuh orang ini ternyata katanya salah tangkap menurut keterangan budi. Sesuai dengan apa yang didengarkan dari curhatan-curhatan tujuh orang ini. Ya. Jadi berarti benar kata Saka Tata. Saka Tata lu salah tangkap. Nah, siapa si Aif ini? Jangan-jangan Aif ini disetting untuk menjadi saksi palsu. Ya. Aif ini harus dipidana. Aif ini harus dipidana. Wajib dipidana kalau dia mau berikan keterangan palsu. Ini udah setting. Jadi anak-anak ini ditangkap. Ya. Oleh robongannya Rudiana. Kapten Rudiana atau Aif Tuh Rudiana. Orang tuanya Eki. Malam itu ditangkap. Lalu dikriminalisasi. Ya. Rudiana juga harus ditanya ini. Jangan diem aja. Rudiana walaupun anaknya si Eki udah jadi korban. Tapi harus ditanya. Nggak bisa ini. Ini negara-negara kacau ini. Ya. Ada intervensi besar. Jangan-jangan nih. Sampai begini hancurnya nih. Peristiwa hukum ini. Jangan-jangan benar isunya katanya nih. Cucunya jendral yang ikut bermain. Yang sekarang diakpol. Ya. Kalau memang benar nih. Pembunuh yang diakpol nih. Dipecat. Dicoret namanya. Nggak boleh ikut pendidikan akpol. Ya. Bilapun dipecat. Nggak boleh. Nggak boleh ada polisi yang bermental pembunuh begitu. Bahaya negaranya bisa hancur. Ya. Kalau memang benar ini. Ancucunya jendral. Yang melakukan ini pembunuhannya. Salah satu otaknya. Ya. Ini ada juga katanya ponakan jendral bintang 1. Di Babespori. Ini harus diusut. Diusut tuntas. Nggak boleh diem aja. Negara udah harus berbenah. Ini mengkopol hukum mana sih suaranya? Ya Allah. Ini kasus udah viral. Mengkopol hukumnya masih diem aja nih. Negara apa sih? Hah? Kompolnas mana? Tolong bersuara dong. Kompolnas. Hey. Kompolnas. Kompolnas HAM. Mana aku pada nggak turun? Ini kasus sih. Kasus kacau loh ini. Tujuh orang difonis. Tapi mereka tidak melakukan. Kasus kriminalisasi murni. Pelanggaran HAM. Undang-undang 39 tahun 1999. Haru ditegakkan di sini. Ya. Kalau memang Anda-Anda semua takut jadi pejabat. Kasih kami. Kesempatan kami untuk jadi pejabat. Kami sikat semua. Kalau kalian nggak punya mental. Kami yang bernyali akan masuk situ. Ya. Tolong Pak Prabowo. Ya ini koreksi di pejabat-pejabatnya nih. Pak Jokowi tolong koreksi. Ya. Kalau memang mereka nggak punya nyali. Kami izinkan kami masuk. Kami yang membenahi negara ini. Kami yang membenahi hukum. Terima kasih. Kemudian di sini ada ibunya Peggy Setiawan. Di sini Caption Netizen adalah. Pantas aja banyak pengacara dan masyarakat Indonesia. Yang dukung dan sayang Peggy Setiawan. Ternyata Peggy di sini rajin. Buasa katanya nih. Mungkin banyak pengacara juga yang membantu gitu ibu. Dalam kasus anak ibu sendiri. Mungkin bagaimana buku rasanya buku? Ya alhamdulillah. Kerasa saya sangat senang. Karena orang baik pasti selesai sama orang baik. Berarti ibu memang masih yakin bahwa. Peggy ini memang bukan pemutunya. Tidak ada waktu untuk main-main. Terus apa dia mau melakukan tindakan sama orang seperti itu? Saya nggak yakin. Ini selimah waktu nggak stop dia. Bahkan bersyukur dia lagi puasa. Nah itu. Jadi kami tim Atokat sangat optimis. Berarti kan pasti lepas. Masyarakat dan para netizen juga di sini mendoakan Peggy ya. Biar cepat bebas. Karena bukti-bukti yang menetapkan Peggy ini ditahan. Tidak ada bukti yang kuat. Kita lihat netizen di sini berkomentar juga. Mungkin Peggy sedang diistirahatkan oleh Allah dari lelahnya kehidupan dunia untuk lebih fokus beribadah sambil menunggu pelaku sebenarnya tertangkap. Kenapa Peggy yang anaknya mantan bukti yang diperiksa juga sih heran katanya itu. Pantas magnetnya kuat banget. Masya Allah semua yang melihat Peggy pasti menangis. Ya banyak yang sedih dengan Peggy ya. Dia tulang punggung keluarga juga. Di sini ada Mayor TNI ini yang ngangkat bicara juga mengenai Peggy. Peggy alias perong itu hanya menggunakan samurai. Penyebab kematian setelah saya baca di dalam berkas. Penyebab kematian dari otopsi itu adalah kena benturan kepala. Kepalanya ini. Bukan karena tusukan. Apalagi ini bukan lagi yang Peggy yang dimaksudnya ditahan ini. Kenapa saya paham betul mas? Saya lama menjadi auditor milita mas. Saya paham betul. Saya menyidangkan tentara-tentara. Tentara kan jauh lebih susah sebenarnya untuk membongkar ini. Tapi buktinya saya bisa membongkar. Makanya saya tertarik di sini mas untuk ikut menjadi pengacara ini sesuai dengan Sabta Marga. Sabta Marga ketiga. Walaupun saya sudah pensiur. Sabta Marga ketiga itu jelas bunyinya mas. Kami kesatrian saya yang bertakuh pada Tuhan Maesan. Yang membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Nah di sini saya lihat tidak ada kebenaran, tidak ada kejujuran, tidak ada keadilan. Makanya saya merasa terpanggil sebagai mantan TNI. Saya merasa terpanggil untuk menjadi pengacarannya Peggy. Benar-benar banyak ya yang bela Peggy Setiawan. Bahkan dari mayor TNI juga. Banyak masyarakat juga yang mendukung Peggy. Dan di sini kita tunggu aja seperti apa. Karena memang kayaknya sih disidangkan dulu atau memang langsung dibebaskan nantinya ya. Kita lihat nih reaksi dari netizen. Saya rasa kuasa hukum diganti sama TNI. Kemungkinan akan netral dalam hukum. Ya kayaknya ini lebih cepat ya. Hebat Bapak ini ayo netizen. Dukung Bapak ini demi keadilan buat Peggy. Amin. Terima kasih Pak. Saya selalu selaku netizen. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak. Ya hingga saat ini netizen masih mencari informasi mengenai Peggy Setiawan. Dan juga para pelaku yang sekarang masih dalam pencarian. Yang dicurigai. Hingga juga orang-orang yang ditangkap ini. Kalau misalnya memang dia benar-benar salah tangkap ya kasihan juga. Harus mengaku dengan cara disiksa seperti itu. Bukan dengan bukti yang kuat tetapi berdasarkan dari pengakuan. Dan pengakuan pun itu yang mereka mengaku karena kesiksa guys. Wah parah sih. Kemudian disini Kang Deddy Mulia diaktif banget ya mencari para saksi-saksi baru. Jadi disini itu ada Aldi ya mengaku disiksa kepala ditembak pakai peluru. Jadi caption yang ada disini adalah. Aldi adiknya Eka Sandi terpidana kasus Pina Cirobon mengaku disiksa polisi saat interogasi kepalanya sempat didor ya pakai peluru karet sampai menangis. Sampai rasa sakitnya itu sampai satu sebulan itu Pak. Ngu nyembuhin muka aja itu sebulan lah. Punjut semua sih Pak pulang-pulang dong. Kaki-kaki ya. Waduh ini kepala aja pada sobek. Masuk di penjara ke gembok. Pokoknya mau gembok tuh Pak. Seperti mau pulang aja ditembak tiga kali. Ditembak apa ya? Kepalanya. Tapi kosok. Pakai peluru karet. Tidak kena. Apa ya kena Pak? Sakit. Iya sakit. Nah terus itu langsung pulang. Langsung pulang. Di mana pulang itu di depan. Bapak saya ada bapak. Ada kakak saya. Terus itu pulang aja. Tapi yang paling menarik itu saya sedih. Mbak. Kakak kamu tuh hebat loh. Dia mengorbankan dirinya demi adiknya. Hebat banget loh. Hebat banget loh kamu. Mengorbankan dirinya loh. Kamu bilang apa ke kamu ketika kamu terus disiksa. Kata kamu ngomong aku. Terus bilang aja. Enggak, 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 enggak. Enggak terus. Jangan jawabin ngaku. Ibaratnya kamu udah bener. Tapi ya gitu. Sayang. Ibaratnya gak ikut-ikutan ya. Kayak gitu Pak. Tapi ya. Buka nebak. Ya bareng-bareng lah. Semuanya nebak. Akhirnya ya. Akhirnya saya keluar. Keluar juga sakit Pak. Ya dari banyaknya saksi yang mengatakan jika orang-orang yang ditahan ini bukanlah pelakunya hingga mantan narapidana pun angkat bicara. Tentu sekarang para netizen fokus ke PG Setiawan dan juga kepada mantan narapidana juga yang angkat bicara. Karena sekarang kan lagi diwawancara di beberapa acara ataupun stasiun televisi juga. Jadi disini tentunya kita lebih fokus kepada orang-orang yang dikatakan ataupun diduga salah tangkap kayaknya sih ya daripada pelaku utamanya kayak gitu. Karena disini fokus utama adalah siapa nih penyebab orang-orang yang membuat salah tangkap. Siapa aja anggota-anggutanya pasti disini memang harus ada yang jabatan lebih tinggi dari itulah yang mampu menyelesaikan masalah ini kayak gitu. Oke mungkin itu saja yang kita lihat di kesempatan video kali ini. Kita nantikan ke segmen yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton!